Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalatu assalamu ala asrofil amia iwal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'dud Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini Dengan keadaan sehat walafiat Tidak lupa pula kita hanturkan salawat serta salam Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad subhanahu alaihi wa salam Yang telah membawa kita dari jalan yang telah kulitah Menuju jalan yang terang benderang Yang terhormat Dewan Juri Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, Pendamping Dan teman-teman yang berbahagia Buku adalah gudang ilmu Dengan ilmu kita dapat menjelajahi dunia Namun sayang, semboyan tersebut hanya menjadi hiasan semata di saat sekarang ini Sebagian besar, para penerus bangsa lebih memilih bermain sosial media dibandingkan membaca buku Menurut mereka, membaca adalah hal yang membosankan Sungguh miris mereka yang berpikir demikian Padahal dengan kita membaca akan banyak manfaat yang kita dapatkan Salah satunya adalah menambah wawasan kita Mungkin ada yang bertanya-tanya Apakah hanya dengan membaca buku kita dapat menambah wawasan kita? Bagaimana dengan sosial media? Memang benar Dengan kita bermain sosial media Kita juga dapat menambah wawasan kita Tetapi Di zaman seperti sekarang ini Di sosial media Lebih banyak hal negatif dibandingkan hal positifnya Jadi Alangkah baiknya Jika kita membaca Hal-hal yang positif saja Ada satu pertanyaan dari seorang pakar Tentang membaca Khususnya di kalangan pelajar Dulu Dulu sekali Sebelum era kolonialisme mencetram bumi berkiri Orang yang hebat adalah orang yang kuat Namun Seiring berjalannya kehidupan Ia tidak dapat bersaing dengan waktu Akhirnya Wujudnya pun hilang Kemudian Muncul orang hebat yang baru Orang yang hebat ini Tidak sebuah orang sebelumnya Tetapi Ia adalah orang yang super gaya Apapun jalan dan masalah hidupnya Ia selesaikan dengan harta yang ia melintai Sungguh indah hidup orang hebat yang satu ini Namun Waktu tidak mau berlama-lama Ternodai dengan harta yang ia dirahukan Akhirnya Wujudnya pun hilang dari muka Lalu Siapa orang hebat ini Yang mampu menanamkan manfaatnya di dinik sejarah Orang yang hebat ini adalah Kita Para pelajar Kita pelajar yang bukan sekedar pelajar Kita pelajar yang membaca Karena kebudayaan yang kita lahirkan dan kita ciptakan Kita pelajar yang bukan sekedar pelajar Kita pelajar yang haus akan informasi Baik dari yang kita dengar Kita lihat Dan khususnya yang kita baca Hanya orang-orang yang kumpul dalam informasi Yang mampu menjadi penguasa dunia Maka dari itu Dan bareng siapa yang menginginkan kedua-duanya Maka hendaknya dengan ilmu Dan bareng siapa yang menginginkan ilmu Maka hendaknya membaca Membaca adalah kebiasaan yang luar biasa menguntungkan Menguntungkan bagi siapa? Bagi diri kita sendiri Bagi negara kita dan bagi orang-orang yang di sekeliling kita Jika kita mampu bermanfaat bagi orang-orang yang di sekeliling kita Sudah pasti kita akan mendapat pahala Jika kita mempunyai banyak pahala Insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Ada berbagai macam cara untuk membuat kita menjadi gemar membaca Salah satunya adalah dengan mengalokasikan waktu Awalnya dulu saya tidak suka membaca Sampai akhirnya saya menerapkan 10-15 menit membaca buku apapun setiap harinya Dan akhirnya ini menjadi kebiasaan baik saya Mengurangi bermain sosial media Mungkin teman-teman juga bisa mencobanya di rumah Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatian Dan mohon maaf atas segala kehilapan Marilah kita dekatkan diri kita dengan buku dan akrabkan dengan kegiatan gemar membaca Jangan jadikan membaca sebagai hobi semata Tetapi jadikan membaca sebagai kebutuhan untuk menghadapi tantangan di masa depan yang semakin berat Jikalau tadi saya tetap dengar Jikalau tadi saya buka dengan pantun Maksud saya akan berkembang dengan pantun Burung irian, burung cintrawasi Cukup sekian, terima kasih Kalau ada piring pecah, jangan ditaruh di dalam peti Kalau ada kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati Wabila hitab wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Peserta berikutnya, nomor 2, 0, 4 Terima kasih